Hai itu itu sekitar jam 2 lewat 15 kemungkinan besar ini sudah jam setengah tiga pagi ya saya membuat konten ini habis sholat habis sholat hajat tentunya jadi begini teman-teman saya disini yang merasa bersalah kepada teman-teman semua kenapa saya bilang seperti itu karena mungkin sudah melihat atau bahkan sudah mempraktekkan di video saya yang beberapa minggu dan beberapa bulan yang lalu saya mengupload doa mantin serta doa cara memanggil ikan nah yang saya merasa bersalah disitu takutnya memang memang begini teman-teman setiap rezeki nyata orang-orang itu memang beda-beda ya jadi ada memang sudah diatur sama yang maha kuasa posisi setiap masing-masing orang itu memang beda-beda posisinya khususnya masalah rezeki jadi mungkin ketika teman-teman mengamalkan doa mancing ataupun cara memanggil ikan mungkin caranya kalian dalam mempraktekkan yang sudah saya praktekkan itu kalian sudah tiru dan caranya sudah benar amalannya sudah benar terus mudah kok masih belum setek setek masih belum dapat dapat ikan mungkin juga teman-teman ada yang salah caranya atau gimana saya tidak tahu tergantung kalian yang bisa mempraktekkan yang jelas saya sudah memberikan video itu dan mengijasakan semua doa saya kepada teman-teman semua Oh my God Wow ini saya kasih tip kepada teman-teman semoga doa ini dan semoga cara ini bisa dimaksimalkan dengan baik sama teman-teman ketika semua doa mancing doa cara memanggil ikan mungkin diantara paling ada yang pernah dapat atau yang tidak jadi ini sekedar memaksimalkan saya akan bagi tips ke teman-teman mungkin kalian sudah tahu ya Hai jadi seperti ini tanpa basa-basi ya guys Oh jadi sebelum dan sesudah maksud saya itu ketika saya menceng saya ini saya celahkan seperti ini ini bukan gajian guys tapi ini dompet saya dan dompet ini saya selalu bawa ketika berangkat mancing di sini ada amalan tersendiri ataupun jimat nah disini saya akan membahas jimat Yes dan semoga ini bermanfaat jimat ini saya sudah hijasakan kepada kalian karena pakana saya ingin berbagi ke semua teman-teman khususnya para pemancing ataupun melayan tentunya ya ini juga tidak bisa guys amalan ini bisa kalian apa namanya ya untuk berdagaian seperti halnya berdagaian ikan bisa juga amalan ini kalian bawa tipe simpan di dompet ataupun disaku disaku kalian hanya saja jangan diduduki ya jadi seperti ini Hai nah ini di dompet saya guys hanya saja kalau seperti ini cara menjelasinnya agak di dompet jadi ini kan kebetulan di kamar saya nah disini saya juga punya guys di kamar di kamar oke biar kalian tahu guys ini saya tak kasih tahu aja kalian nah inilah doa apa maksudnya jimat jimat dari saya buat kalian semua jadi kalian persiapkan dulu guys cepat-cepat kalian persiapkan dulu dari sekarang oke langsung saja kita mulai bismillahirrohmanirrohim jimat mancing untuk yang suka mancing di laut di sungai muara dan jimat ini untuk pegangan di dompet saku agar maksimal saat mancing jadi hasilnya itu maksimal jadi sebelum kalian membaca jimat mancing ini akan saya tes oke siap-siap satu jadi disini guys layak tidaknya seseorang itu tergantung niatnya kalian sebenarnya oke yang pertama itu baca sekarang juga basmala sebanyak tiga kali oke baca dulu guys bismillahirrohmanirrohim 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 Jadi kalian ketika sudah membaca di poin kedua ini Baca surat Nas kalian kemudian disini Ke nomor 3 Nah disini guys taruh lafal di bawah ini di dompet ataupun saku kalian ketika hendak berangkat mancing Bisa kalian catat Bisa kalian catat bisa kalian screenshot atau juga bisa di print out Jadi kalian layak apa enggak untuk mendapatkan surat ini Nah kalau sudah seperti ini kalian kira-kira bisa baca apa enggak Karena ini enggak ada hardcode nya guys Oke akan saya bantu dengan akan saya tuntun kalian untuk membaca jimat ini Dan ini ada di Al-Quran Kenapa kok aku pakai jimat ini Karena kata Pak Kiai Jika kamu ingin mempunyai jimat mancing dari Al-Quran Jangan ditulis hardcode nya Seperti itu pesan Pak Kiai Jadi enggak boleh ditulis Enggak tahu kenapa alasannya Kecuali untuk berdagang Seperti itu Jadi saya menulisnya itu tanpa hardcode Jadi seperti ini guys Bismillahirrahmanirrahim Kalian nanti bisa screenshot aja Kalian bisa mengikuti saya guys Omongannya ya Bismillahirrahmanirrahim Ma yuftahillahu linnas min rahmatin Fala memsika laha Wa ma yumsika fala mursila lahu min ba'di Wahuwa al-azizul haqim Jadi artinya Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia Berupa rahmat Maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya Dan apa saja yang ditahan oleh Allah Maka tidak seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya Sesudah itu Dan dialah yang maha perkasa Lagi maha bijaksana Al-Fatir Ayat 2 Itu di Al-Quran Jadi saran saya kalian screenshot ini Atau Ditulis tangan Namun ketika kalian sebelum menyimpan ini guys Kalian cukup menulis ini guys Atau screenshot Kemudian kalian taruh di dompet kalian Namun Sebelum menaruh dan menulis Lafal ini Kalian bacain dulu Bismillah sebanyak 3 kali Kemudian Anas Sebanyak 3 kali Kemudian kalian catat Ayat ini Habis catat Kalian taruh di dompet Ataupun di saku kalian Kemudian kalian bisa berangkat mancing Ini khusus untuk Kayak Mancing di laut Sungai Muara Bisa juga untuk berdagang Namun saya tidak menganjurkan Untuk membacanya Ketika kalian mengikuti lomba mancing Itu saja dari Engerak Prabu Linggo Oke guys Itu saja Video Dan semoga video ini Bermanfaat untuk Kalian semua Jangan besan-besan Untuk melihat tayangan Engerak Prabu Linggo Yang lainnya Bisa kalian Kipuin juga Video Cara memanggil ikan Ataupun doa memanggil ikan Punya Engerak Prabu Linggo Dan semoga Video ini Bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Ya guys Atau terus Video Atau terus Video tayangan Engerak Prabu Linggo Semoga berfaat Oke lah Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tim indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!